Intro Halo sahabat rumah belajar Perkenalkan saya Umar Latifui dari Mas DDI Lampu 1 Pada kesempatan kali ini izinkan saya membuat vlog dengan tema PSB Sekolah Offline Berdasarkan hasil rapat Dewan Guru Bahwasannya kami semua diarahkan oleh Ibu Kepala Madrasa kami Untuk menggunakan PSB Sekolah Offline kami sebagai pusat sumber belajar di Madrasa kami Oleh sebab itu maka kami sebagai guru-guru mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Ibu Kamat kami Untuk menggunakan PSB Sekolah Offline sebagai media pembelajaran kami Mengapa harus menggunakan PSB Sekolah Offline? Yang pertama alasannya adalah Aplikasi ini dibuat oleh para pakar pusdatin yang handal Jadi tidak perlu diragukan lagi Kesesuaiannya untuk sekolah kita Yang kedua yaitu mudah di install Aplikasi ini mudah di install Kemudian yang ketiga adalah karena aplikasinya free Jadi aplikasi yang kita gunakan sebagai PSB Sekolah Offline kita tidak berbayar Teman-teman tinggal menggunakan Dan yang keempat mudah mengelolahnya Bagaimana cara mengelolahnya? Yaitu ada dua alternatif Yang pertama sahabat rumah belajar Bisa mendownload sumber belajar dari portal rumah belajar Tinggal didownload video pembelajarannya Sesuai dengan mapel masing-masing guru yang ada di sekolahnya Cara yang kedua adalah Teman-teman guru bisa merekam sendiri Video pembelajaran interaktifnya Kemudian hasil video pembelajarannya Di upload di PSB Sekolah Offline-nya Sedangkan untuk pembelajarannya Ibu kepala sekolah memberikan kebebasan kepada kita semua Untuk membuat pembelajaran yang berbasis Student Learning Center Jadi model pembelajarannya diberikan kebebasan kepada kita semua Yang intinya pembelajarannya diharapkan berpusat pada Student Learning Center Ya dalam hal ini saya menggunakan pembelajaran mikir Yaitu apa itu model pembelajaran mikir? Yaitu mengamati interaksi, komunikasi, dan refleksi Jadi sintak-sintaknya saya susun sebagai berikut Yaitu yang pertama Guru membuat 4-5 kelompok Yang kedua Setiap kelompok disuruh mengakses PSB sekolah Dengan memilih video pembelajaran yang sesuai yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu Gurunya Yang ketiga adalah siswa diminta untuk mengamati dan berinteraksi Tentang video pembelajaran yang ditontonnya bersama teman segrupnya Dan yang terakhir adalah Anak-anak dituntut untuk bisa berkomunikasi dan merefleksikan dirinya Dengan apa yang didapat dari pembelajaran videonya melalui PSB sekolahnya Salah satu dari grupnya diminta untuk mempersentasikan ke depan Salah satu grupnya diminta perwakilan untuk mempersentasikan hasil refleksi daripada video pembelajaran yang telah ditonton bersama Dan peserta yang lain atau grup yang lain bisa memberikan saran kritik membangunnya Tentang refleksi yang dibawakan oleh teman grupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!